Saudara, meninggalkan SMA sejak 1981 lalu tidak membuat Menteri Luar Negeri Repto Barsudi lupa akan semuanya sewaktu kedagangan di SMA dulu, baik kepada mantan guru, teman sekelas, hingga dimpada ruang kelas serta kantin sekolah tempat ia jajan. Kedatangan Menteri Luar Negeri di SMA Negeri 3 Semarang ini disambut hangat oleh para siswa saat berada di ruang kelas. Satu persatu, siswa memberi salam hormat kepada alumni sekolah yang telah menurunkan prestasi yang sangat membanggakan sekolah. Pada kesempatan itu, Retno Marsudi menyempatkan tododoh sebangku dengan siswa. Suasana pun terlihat akrab menghangatkan ruang kelas mereka. Di depan kelas, alumni lulusan 1981 ini tak antientinya memberikan semangat kepada para siswa untuk terus berprestasi untuk mengharumkan nama sekolah. Saya ingin betul-betul soan ke SMA di mana saya dan Ibu Menteri Keuangan dulu sekolah. Jadi senang banget, jadi ini adalah kunjungan yang betul-betul full. Pertama, tidak saja ketemu dengan para guru, beberapa guru yang dulu mengajar saya, tapi juga dengan guru-guru baru, dengan kepala sekolah, dengan anak-anak pelajarnya, dan juga kesempatan untuk ke kantin, makan badak sambal. Masih ingat dulu ya? Masih. Di SMA Negeri Tiga Semarang ini, Retno kembali menyusuri beberapa ruang kelas, termasuk ruang kelas yang dia tempati semasa SMA. Tidak itu saja, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ini juga menyempatkan diri mampir ke kantin yang dulu seringkali menghabiskan waktu istirahat untuk beli jajan dan makan di kantin ini. Suasana pun kembali hangat ketika Retno Marsudi mengajak siswa, teman semasa sekolah, mantan guru, dan guru SMA Kepulitika untuk bergabung makan bersama di kantin. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah